Minggu pertama. Dan gue penasaran banget talent emblem seperti apa yang mereka bawa loh. Yang satu full scaling parah nih Big Tone Alpha. Yang sementara yang satu lagi ini tabrak-tabrakan dari awal juga ayok banget. Ini menjadi sebuah kontrak gini dan juga menjadi sebuah perbedaan. Jadi untuk Bigger Troopers dan juga Alter Champs. Madan tepuk dagarnya. Wow, malam minggu. Tuh, kalian pasti akan ditemani dengan ada match yang sangat-sangat besar dan juga keras di sini. Dan langsung berkian dengan Sally Poi. Dua jungler yang bisa dibilang bakat-bakat mudah ya. Miracle Boy. Betul. Tapi ya sekali lagi ini pertanyaan kita tadi. Bagaimana cara untuk bisa menangkap Arid yang bakal ngedash kiri kanan. Oke. Mereka harus sustain banget untuk team fight-nya. Dan mungkin itulah sebabnya kita melihat kehadiran dari Florin sendiri. Ya, dan ini susah banget dari rack-nya untuk bisa melakukan pick-off. Karena ada tiga purify dari Begatron. Ya, dan ini yang kita bilang tadi ya. Dengan adanya basic common emblem ini bakal sangat membantu Alice nantinya. Untuk selalu bisa nge-sustain dari ultimate dia sendiri nanti. Yap. Sementara untuk Alice pemilihannya bagus banget loh. Dia pakai impure race. Dia juga memikirkan agar sustain di dalam dari pertempuran. Dia butuh mana untuk menyedot keseluruhan darah yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Dia butuh mana. Yes, yes. Impure race adalah jawabannya. Impure race. Regen dari basic common emblem. Loom lagi dengan adanya season hunter yang akan mempercepat dia untuk farming di area jungle. Ya, ada agility juga yang dibawa ya. Karena dia kalau misalkan gak ada flowing blood dia susah banget pastinya untuk bergerak. Tapi di arah top lane. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada perbedaan di antara kedua tim ini. Malah berbalik. Yang tadi kita menyangka kalau Begiton Alpha yang akan naik tabrak. Tapi ternyata sekarang Alter Ego pun melakukan. Di mana mereka udah mulai menabrak di bagian atas ada satu shield tarot pula yang udah digerus. Nah ini bakal terikai banget. Alter Ego harus bisa dapetin advantage di early-nya dengan metode pick-off yang dibawakan. Yaitu dengan adanya Kadita dari Rack. Tapi jawaban dengan adanya tiga purify yang dibawa dari Begiton Alpha. Itu mereka mau coba untuk nahan dulu sampai nantinya power spike dari hero-hero scaling antara Cloud dan juga Alice-nya. Jadi selesai. Dan satu lagi ya. Ini dari Dikiton Alpha. Mereka kalau mau team fight juga mereka harus nunggu sebenarnya. Karena dengan kurangnya item dari Alice untuk di early-nya sebenarnya gak terlalu impactful Alice-nya. Begitu dia punya satu item dia baru akan bisa ngembalikin keadaan. Jadi item dependent masih untuk Alice. Cuman serispek itu loh ada tiga purify kali ini. Hei barusan ada satu wrong wave tapi first blood berhasil sedapakan sebentar untuk Rack-nya mau pergi ke arah mana? Karena Rack masih berhasil pergi dari area tersebut dengan adanya batuan dari Sally Boy. Yang hampir saja tadi Super Ken bisa membalaskan keadaan bersama dengan Moreno. Itu nice banget tadi memang ada purify yang bisa menyelamatkan dan purify disini harusnya juga untuk ngebuying time tadi ya. Dari serangan-serangan Kadita atau serangan-serangan dadakan dengan efek sisi yang diberikan oleh Alter Egon. Tapi satu yang kita notice di atas ternyata dari Super Seken-nya bisa ngusir pulang Nino. Nino harus recall tadi. Betul. Wow ini Super Seken boleh-boleh kalau di awal-awal tapi sekarang dari Turtle-nya akan menjadi milik siapa karena Turtle-nya berhasil. Langsung di amatkan oleh Alice itu sendiri tapi Moreno mulai maju kembali depan. Dan Pai-nya berhasil langsung didapatkan begitu saja satu Turtle, satu XP laner menjadi cuan untuk Begatron Alpha. Dan kembali dari Alter Ego mereka belum berhasil untuk bisa memanfaatkan keuntungan mereka di early. Dengan adanya metode terpilih ping-tap-ping-tap prediction. Dua banding empat untuk Begatron Alpha. Yap. Jadi dia dua banding empat dan di bawah Super Sorizo. Shield turret digerus Pai. Fix ketinggalan untuk kalian di Pai. Udah berhasil mendapatkan satu kali pick-up. Tertinggal pula dari shield turret yang udah digerus. Mereka tertinggal pula dari satu Turtle. Namun untuk sekarang Sorizo udah berhasil melakukan satu rotasi terlebih dahulu. Dan Begatron Alpha sabar banget ya. Mereka gak mau ngeladenin team fight-team fight yang terjadi loh. Mereka ngehindarin dulu metode pick-off-nya. Gak mau yang terlalu sembarang untuk maju. Tapi ingin game equipment by Dunia Games nih Om. Yes. Dimana pastinya dari Pak Kitonya bakal main dengan full penetration ya. Kita melihat ada Feudish Hammer disana. Dan defense untuk sisi dari Pai. Jadi kalau kita melihat mungkin dari team fight tadi kenapa bisa diambil oleh Begatron Alpha juga adalah karena mereka lebih fokus untuk item-item attack. Buset dah itu tadi Rockweb udah dikeluarkan kembali. Tapi racknya belum bisa mendapatkan siapapun. Dan mereka mundur. Ada tiga player di bagian tengah. Tapi Super Ken coba lihat. Sendirian santuy. Dengan adanya Sol Rizzo di area sebelah kanan ya dia merasa jauh lebih aman lagi gitu loh. Ada penjagaan gitu. Walaupun tadi ada Brady Ovation juga ya yang connect. Tapi memang balik lagi Super Ken ini sustain banget. Yes, yes. Dia sustain dengan adanya Influence dan juga Basic Common Emblem sih. Yang kita bisa bilang Basic Common Emblem dengan region 15 HP dan juga MP-nya itu bakal membuat dia bisa nyalain terus. Dia tuh nyala terus. Dari blood out-nya dia. Iya benar. Tidak pernah dimatiin karena udah punya Purple Buff, udah punya Basic Common pakai Impure Ridge. Masalahnya attack-nya juga nambah kan. Dia ada adapting attack gitu loh. Jadi sustain ya, damage-nya juga ter-deliver. Sekarang di Gita Nelva mereka mampu loh menahan early-nya. Dan sebenarnya satu sih, kalau kita ketemu dengan user Elise Jungler seperti ini, tugasnya itu hampir sama kayak lawan Link. Jangan kasih makan Purple Buff di awal-awal. Jangan dikasih ya? Jangan sampai dikasih. Jangan dikasih, oke. Mungkin banyak pertanyaan juga di luar sana bang. Kenapa sih untuk Elise-nya malah pakai M-Basic loh. Kan ada custom match emblem-nya juga. Oke, untuk dari custom-nya, damage-nya gede. Tapi untuk sustain-nya, itu yang harus dipikirkan. Dan Turtle menjadi milik lagi dari Pink to Nelva tanpa adanya begitu. Tugang kuat yang dibuat besar-besar, tapi Pai sendirian terjemah di bagian depan. Efek tone yang sudah dikumpulkan langsung dikeluarkan begitu saja. Pai-nya mengeluarkan flinkan dan Pai-nya berasihkan budaya tersebut. Tapi Nino, bikin zaman Force, Tronodest, yaudah. Sudah seperti itu berarti, tapi belum membuat darah di area tersebut jauh begitu banyak. Belum lagi dengan adanya Super Moreno, bikin satu ke Altar. Begitu sustain-nya pemain-pemain dari Biggerton. Apa bakar untuk kalian di Rek yang memikirkan marahkan satu ini terakhir. Rek pun masih selamat. Belum ke Altar. Team fight-nya sustain banget. Itu gimana caranya untuk bisa langsung nge-burst down? Nectas of Duranus kah? Dominance ah? Dari si Halbert kah? Cukup untuk bisa menahan dari kesustainan milik dari Biggerton Alpha. Keren banget sih ini om. Belum dikeluarkan terlebih dahulu, darah lu gue tambahin dulu. Betul. Darah lu mau abis, tenang. Ke Altar masih ada. Jadi sangat sustain sekali untuk nge-haras atau nge-kill satu hero saja. Ini butuh banyak source kill dari Altar Ego. Dan mereka belum punya itu di early game tadi. Kita melihat build-nya dia. Itu build-nya mereka masih defense item. Juga gitu dari Biggerton Alpha. Dan objektif pick-off sekarang juga udah dikantongin lah. Bikerton Alpha membuat dari segi gold-nya unggul di angka 3600. Wow. Yang buat susah sih untuk di patch yang sekarang ya. Kalau aku bisa bilang adalah perbedaan level dari jungler. Ketika kita sudah kalah 2-3 level. Retring-nya itu udah beda. Ada 200-300-500 udah enak banget. Dan kemungkinan Bustad bisa dimenangkan oleh mereka yang unggul level jungler-nya. Udah fix ini. Sekarang ada perbedaan 3 level seperti apa yang udah Alta sebut kan. Level 11, level 8 jauh banget. Eh! Pai-nya tertarik. Hampir saja masuk ke dalam sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Altar Ego. Yap. Dan ini Biggerton Alpha memegang justru ya. Kelingnya ini udah kerasa banget di mid game. Dan satu yang menakutkan dari Biggerton Alpha. Mereka sudah mulai ngajak kumpul tengah. Empat, lawan lima, lima, lawan lima. Dan ini harus di-split dulu oleh Altar Ego. Mereka gak bisa ngajak teamfight tengah seperti ini. Karena elis sustain di-cover dengan banyak source skill di belakang. Dan nantinya dari Altar Ego untuk bisa jalanin lane jauhnya mereka cukup terbatas ya. Karena Super Saken yang bakal lakuin split push untuk bisa ngancurin objektif turret-nya. Dan lihat, di sini Super Ken menerima damage-nya cukup besar juga tapi gak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Yap, ini Super Ken walaupun Barusan coba lihat dengan Blood Out yang diaktifkan terus-menerus. Untuk dari mana-nya emang tergerus banget hanya saja. Dia harusnya tetap gauh lebih pede ya. Dengan perbandingan level yang sangat-sangat tinggi sekali. Orange buff dapet, purple buff dapet dan itu semua dari Altar Ego. Lo mau tau gak kenapa mana-nya tergerus tadi? Kenapa? Karena udah level 3 Blood Out-nya. Iya. Jadi penggunaan mana-nya lebih besar. Lebih besar ditahan Barusan ada semua tipa ikh lagi terjadi. Walaupun sejauh ini belum ada satu orang yang berhasil langsung dihancurkan. Belum dan juga ke Altar dikeluarkan bersama-sama. Ada darah yang begitu full dan juga ada backup-an dari durability yang begitu baik. Dan Feather of Heaven kalian menjadi milik dari Nino. Iya dan ini membuat dari Altar Ego mereka harus merelakan kembali. Dan ini mereka dari Biggeron Alpha maksa untuk oke kita teamfight 4. Dan Super Saken yang selalu bisa mencuri-curi nih. Taret-taret di arah yang berlainan juga. Dan kalian juga bisa curi-curi diskon nih. Dengan 90% nobar MPL makin seru sambil order grade. Ush ada 90% loh itu ya teman-teman ya ada QR code-nya jadi langsung gas. Jangan sampai enggak. Itu. Seru banget ya. Tapi ini susah banget untuk bisa ngehalau. Oke mau teamfight damage-nya gak cukup. Mau lakuin split foot juga siapa yang bakal didelegasikan Om. Apalagi kalau kita membedah sedikit tadi emblemnya mungkin keluar ya. Keluar sebentar tadi ya. Ada tiga emblem Assassin yang dipakai oleh Altar Ego. Oke. Dan semuanya gak bisa langsung ngebersatu gitu loh instant. Dan itu berarti rookie dong kalau kita pakai Assassin kayak gitu. Ini boleh-boleh sih. Udah mereka udah owning parah loh dari Biketon Alpha. Kalau sampai ini dibawa ke late game berarti ini pun menjadi area ataupun playground dari Biketon Alpha. Semuanya scaling, rata-rata scaling loh. Yang seremnya satu sih. Purify tiga. Iya purify tiga. Itu buat nahan early-nya biar gak kepress kan. Purify maksakan keluar skill. Abis itu keluar tadi ada bloomnya. Bloomnya. Terus keluar lagi ke altar. Udah. Dan berarti Altar Ego untuk sekarang mereka harus cari cara bagaimana memisahkan pemain Biketon Alpha. Betul. Oke lah untuk sekarang dari Pak Kito nya dia emang lebih sendirian. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan Pak Kito secara cepat? Pick up-pick up seperti ini yang harus dilakukan oleh pemain dari Biketon Alpha dan locknya berhasil didapatkan tanpa adanya gangguannya begitu berarti. Masalahnya yang solo lane ini juga dari tadi super sakit. Dan siapa yang bisa ngejar dari mobilitasnya dia punya battle mirror image. Apalagi dengan common emblem sekarang dia mananya bakal lebih cepat lagi untuk nahan stack 5. Dan itu tadi PR nya. Quantum Charge. Nah itu. Dipakai kan ada extra movement space lagi kita kabur. BMI kabur juga. Itu dia. Battle mirror image ini jaraknya udah jauh banget. Sekarang pake Quantum Charge makin jauh lagi tuh. Tapi NOD sekarang diambil oleh Udil. Sampai segitu respectnya loh. Tapi ya dengan NOD sebenernya ngebuang juga gitu loh. Betul ngebuang satu slot. Satu slot dari Udil ngebuang banget. Wah 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 udah kena tapi ternyata super sorry zo. Lihat. Apabila Rack mungkin tadi mendapatkan satu follow damage dari yang lain kayaknya berhasil. Tapi kalau solo kayak begini level ketinggalan, atribut ketinggalan. Ya itu dia. Yang paling bisa di instan ya super zaken yang gak punya defensive item ya. Cuman super zaken juga susah banget ditangkap. Dia purify. Wah 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 ini akan menjadi sebuah PR yang begitu mengerikan untuk Alter Ego Esports. Untuk Victor Napa sekarang mau gak mau mereka semua pattern permanent ya udah langsung kumpul lima aja gas. Dimana mereka semua juga mendapatkan begitu banyak mobil. Ada juga segitu banyak durability yang bisa mereka amankan. Dan barusan ada Pai yang menjadi korban. Dimana ke altarnya disitu. Sudah terlihat dan satu face targetnya pun sudah berhasil langsung diremukan begitu saja. Oke mereka masih punya high ground defender juga ya. Dengan adanya Yif disana walaupun memang Pai harus terpanish. Karena yang bakal jadi frontlinernya itu ya Fredrinnya itu sendiri. Dan dengan damage dari pikiran apa megakill dari super sorizo terhadap Nino. Oke Nino sudah mengeluarkan zaman force-nya. Tapi apalah daya disaat heavy left punch-nya, knock on strike-nya. Masuk menembus perut dari Harith itu sendiri. Wow itu terlalu dalam memang sih damage dari pikiran. Terus kalau mereka udah terlanjur unggul juga. Kita bilang dari level dari item ini semua dipegang oleh Biggeron Alpha. Jauh banget unggulnya di barusan. Coba lihat Sally Boy langsung digertam begitu saja. Dilancun di tampol. Hilanglah sudah. Tepat di depan dari rekan-rekan alter egoispor yang lain. Sally Boy berhasil langsung di pick off. Dan Blownall langsung diaktifkan. Semuanya langsung disedam begitu saja. Webinar sudah masuk ke bagian dalam. Pelengblown langsung dikulang ke begitu saja. Dan ada blazing duet. Odilnya dihancurkan. Samar bola dia dipakai belakang tapi super game. Berhasil dihilangkan untuk hal ini dan spainnya masih belum satu pertahan. Walaupun untuk kali ini dia tidak bisa bertahan. Tapi again and again. Again and again. Nino pun lecap dan game pertama menjadi pilih dari Biggeron Alpha. Oh my God. Biggeron Alpha.